Hai sekarang kita akan mereview Xbox One yang baru rilis beberapa hari lalu kita akan coba untuk bahasa detail-detailnya tentang Xbox One sekarang kita punya beberapa poin yang akan kita bahas Hai dan sekarang kita mulai dengan nomor satu yaitu dimensi dan bentuk sekarang Xbox One berukuran lebar sekitar 34,3 cm dan panjang sekitar 26,3 cm dan tinggi sekitar 8 cm sedangkan Xbox One berbobol sekitar 4 kg dan dilihat area desainnya dan apabila dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain Xbox One terlihat besar apalagi dengan rivalnya PlayStation 4 yang dua kali lebih kecil dibandingkan dengan Xbox One dan sekarang kita menuju ke yang nomor dua yaitu harddisk drive Xbox One harddisk drive berkapasitas 500 GB dan merupakan memori yang cukup besar untuk sebuah gaming konsol tapi masalahnya sampai saat ini harddisk drive Xbox One belum bisa di upgrade ataupun pakai harddisk drive eksternal dan kapasitas game buat Xbox One itu sekitar 2 GB atau lebih sekarang kita beralih ke nomor tiga yaitu Kinex sensor kinex yang sekarang bila dibandingkan dengan kinex yang sebelumnya bisa dibilang lebih besar karena dilengkapi dengan sistem pendingin di belakangnya dan kinex berperan penting pada Xbox One karena tanpa kinex kalian tidak bisa menggunakan fitur yang disebut voice command dan sensor gerak Xbox On dan sekarang kita menuju ke yang nomor empat yaitu dashboard sekarang tampilan Xbox One bisa dibilang berbasis Windows 8 dan bisa menggunakan sensor gerak untuk memilih aplikasi-aplikasi yang ada seperti di dalam video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan sekarang kita menunjukkan yang nomor 5, yaitu controller. Control Xbox One terasa lebih nyaman dibandingkan dengan Control Xbox 360. Tapi kalau mau lebih jelas dan detailnya, saya sudah bikin videonya. Bagi yang belum pernah nonton, saya akan simpan linknya di kolom deskripsi yang di bawah. Dan sekarang yang paling terakhir, nomor 6, yaitu region lock. Nah, banyak orang yang bilang kalau Xbox One nggak bisa dipakai live di negara-negara yang belum nilis Xbox One-nya. Dan setelah melakukan review di beberapa situs, 70% menyatakan Xbox One free region lock, dan 30% menyatakan region lock. Dan saya melihat di salah satu jaring sosial, ada yang melakukan chat kepada customer service Microsoft. Dan tentunya mereka akan bilang bahwa Xbox One itu di region lock. Karena kalau mereka bilang itu free region lock, maka program marketing mereka bisa hancur total. Karena pada saat launching di negara yang bersangkutan, sales mereka akan berantakan dan tidak akan mematuhi target. Dikarenakan mereka sudah beli sebelumnya di negara-negara yang sudah launching. Gitu. Dan sebenarnya ini sudah terbukti oleh teman saya yang tinggal di Indonesia. Dia menyatakan bisa bermain live via Xbox One. Ya, tetap aja. Kalau lebih yakin, mending di check and recheck lagi. Oke, dan bila kalian suka dengan video ini, please klik subscribe dan like my YouTube channel. Semoga video ini bermanfaat. Peace and happy gaming. Terima kasih.